Kalau untuk rangkaian acaranya, yang pasti ya kak ya, itu kan bakal ada talk show tuh. Ada talk show, terus juga ada fashion show, terus juga ada sharing session juga ya, bersama kak Siva. Terus juga bakal ada yang dari komunitas Eko ya kak ya? Betul, dan lain-lain. Jadi pokoknya teman-teman wajib banget sih dateng. Halo Tribuners, kembali di Tribun Forum. Kali ini bersama saya Elina, spesial untuk Tribun Forum kali ini, kita bersama Wardah Beauty nih. Nah, telah hadir bersama kita ada Vira Belani, beliau adalah market development PT Paragon Wardah Beauty. Halo Mbak Bella. Halo Mbak Bella. Vira aja boleh kak. Bela atau Vira? Ya. Barang ya? Atau Vira? Bebas. Oh bebas? Oke oke oke. Selanjutnya, disini ada Mbak Oktavina Winda, beliau adalah beauty promotor Wardah Beauty. Ya halo. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah, ini aku panggilnya Mbak atau Kak enaknya ya? Terserah. Mbak boleh, Kak juga boleh. Kasih panggilnya Mbak terserah. Oke, jadi Tribuners sekedar informasi, jadi nanti tanggal 24 Juli 2022 ya Kak ya, tepatnya hari Minggu ada event Wardah Beauty Move. Youth Fest, itu dimana Mbak? Di Kota Lama. Di Kota Lama ya, itu boleh diceritain mungkin gak Kak Fira dulu deh? Boleh. Itu acaranya seperti apa sih? Oke, jadi sebelumnya, thank you ya Kak Elin gitu ya, nanti acara Wardah Beauty Move Youth Fest itu, kita akan selanggarakan di Kota Lama. Menyusung tema The Rise of Local Fashion, Road to London Fashion Week. Ya, nanti mungkin akan lebih dibahas lagi gitu ya, kenapa sih kok Road to London Fashion Week, cuma nanti kurang lebih event itu, kita nanti akan adakan fashion brand, eh fashion show gitu ya, dari beberapa lokal brand. Terus kemudian akan ada tutorial makeup juga pastinya dari Wardah, mengundang juga beberapa pembicara gitu sih. Kayaknya seru banget, seram banget ya, acaranya banyak sekali. Boleh dong dikasih bocoran, nantinya yang akan isi di situ brand lokal mana aja sih dan apa aja? Jadi itu kan ada beberapa activity ya Kak, activity yang pertama akan ada fashion show dari beberapa lokal brand. Itu kalau di Semarang, ada Aura Label, terus kemudian ada Risa Maharani Basic, terus kemudian ada Indri Purwan dari Official, Dress Upko, Margaria Bati, Alphard, sama support dari Jim Sani ya? Iya, Jim Sani juga. Betul, sama ada juga dari LPTB Susan Budiherjo gitu, jadi ada fashion show. Sangat sekali, geser ke Minda ya, bener ya nih, nanti salah, bener. Oke, Kak Minda, awal tercetusnya kegiatan ini gimana sih Kak, boleh diceritain dong ke tribuners? Oke, nah awalnya itu kan dari campaign-nya Wardah ya Kak ya, itu namanya kan Wardah Beauty Move View. Nah, jadi dari itu kita terinspirasi nih, kayak bikin event yang, eventnya tuh bagus dan besar juga ya, namanya adalah Wardah Beauty Move View to Face. Nah, kenapa namanya Yod? Karena kita tuh Wardah pengen revamp ke Yod, jadi kayak ke remaja-remaja, kayak gitu sih Kak. Oke, berarti melibatkan target utamanya teman-teman remaja nih. Jadi ini kota lama, kenapa nih? Kenapa kota lama? Apakah karena kota lama ini memang ikonnya kota Semarang atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi relate tadi sama yang disampaikan Kak Winda gitu ya, kita tuh ngebawa campaign Wardah Beauty Move View gitu. Gak cuman hanya sekedar campaign, kita pengen bikin activity yang ada movement-nya gitu ya. That's why ada move view-nya gitu ya. Kita ajakin anak muda youth-nya gitu ya, untuk bisa yuk sama-sama anak-anak muda lebih berkreasi di dalam fashion, tapi tetap peduli sama lingkungan, kayak gitu. Nah, kenapa pilih kota lama? Karena kota lama itu kan salah satu landmark-nya ya, kalau misalnya di Semarang gitu. Kayak ngelomongin Semarang tuh pasti kayak ingetnya salah satunya kota lama gitu ya. Karena event kita sendiri itu memang campaign-nya itu jalan nasional, Kakak gitu ya. Enggak cuman hanya di Semarang aja, ada di beberapa kota yang lain gitu. Nah, untuk nge-highlight Semarangnya sendiri, kita pilih kota lama gitu. Kota lama, kota lama keren sih ya. Burung-burung London-landonnya tuh juga kerasa. Iya, dapet banget juga ya, Kak. Oke, ngomong-ngomong itu kan hari Minggu ya, hari Minggu jam berapa? Jam 7 sampai jam 12. Itu apakah terbuka untuk umumkah? Semua tribuners bisa ikut atau tertentu aja nih? Hanya pelajar atau masiswa saja atau seperti apa? Wah, oke. Nah, kalau untuk pengunjung sendiri, kita kan memang lebih ke yacht ya. Jadi kayak yang utama tuh ada mahasiswa juga. Dari ada undip, terus unes gitu. Tapi kalau misal pengunjung yang ada di kota lama pengen ikutan juga boleh banget gitu. Dan di dalamnya nanti kita juga bakal ada ini ya, kayak tukar cangkang gitu. Terus ada juga kayak stand wardah gitu. Kalau misal mau touch up beauty, itu juga boleh banget gitu. Dan kita bakal ada ini juga sih ya, Kak, apa? Challenge gitu ya. Oke, Kak, tadi kan sempat dijelasin challenge-nya banyak banget nih. Hadiahnya bocoran dong apa aja ada apa aja biar tribuners semangat diberangkat. Oke, harus berangkat hari Minggu nanti tanggal 24 gitu. Oke, nah untuk hadiahnya kan banyak banget juga ya. Yang pertama, nanti ada tiket staycation juga ini di Wujil Resort. Dan ada ini, apa, diskon juga untuk yang datang di restorannya juga, Kak. Terus habis itu juga ada tiket konser dari Manover, Umbit. Terus ada, ini juga sih, ada door pass juga dari Jim's Honey, Kak. Betul, ada juga diskon voucher dari Canda Kosmetik. Pokoknya banyak banget lah. Sampai mau nyebutin satu-satu tuh, kurang gitu. Pastikan kalian datang kalau pengen dapet hadiah banyak. Oke. Oke, gak usah bingung gitu ya, boleh masuk apa enggak. Jawabannya cuma satu, boleh. 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 Semua boleh-boleh. Boleh, ini karena banyak sekali aktivitas tadi yang disampaikan gitu ya, gimmick. Intinya acaranya akan bagi-bagi hadiah, bagi-bagi produk wardah, bagi-bagi voucher. Kayak gitu. Iya sih, kan. Seru banget pasti. Oke, tadi sempat disebut ada tukar cangkang. Itu tuh apa sih, Kak Binda atau Kak Fira diboleh jelasin? Siapa nih? Boleh. Oke. Jadi, salah satu kempen movementnya gitu ya, kan kita gak cuman apa ya, pengen bikin aktivitas biasa aja gitu ya. Pengen bikin movement untuk lebih peduli sama lingkungan, ngajakin generasi muda, ngajakin masyarakat Semarang gitu ya. Salah satunya adalah dengan mulai dari health simple gitu. Pasti kita tuh kan remaja gitu ya, apalagi atau mungkin wanita. Pasti ketika menggunakan produk makeup, itu kan pasti punya sampahnya, emptisnya ya. Emptis beauty produknya, baik itu skincare maupun makeup gitu ya. Nanti kita bikin kempen itu, boleh silahkan tukarkan apapun gitu ya, boleh cangkang makeup, boleh cangkang skincare. Nanti kita akan kasih gitu ya, free produk ataupun merchandise juga di luar deh gitu. Untuk mengajak lebih peduli sama lingkungan, nanti kita akan kolaborasi juga bareng sama komunitas pecinta lingkungan gitu ya, rapel.id. Untuk mengelolah sampah itu menjadi badan yang lebih favorable gitu. Jadi mungkin buat tribuner sih yang punya cangkang yang gak terpakai di rumah, biasanya cuma dibakar, harusnya tinggal di buang aja, itu hari minggu bisa dibawa ya. Boleh. Dapat produk free. Dapat produk free. Saya mau ngumpulin abis ini. Tapi ada minimalnya gitu gak sih, harus kira-apa gitu. Satu orang satu sih, tapi kalau misalnya satu orang pengen bawa satu kantong penuh gitu, boleh banget. Tapi produknya dapet berapa? Satu. Satu. Jadi kalau gitu nanti ini ya. Tapi paling gak, kita udah ikut peduli sama lingkungan, ikut andil di situ. Jadi sampahnya bisa dimanfaatkan, didaruh ulang lagi, kayak gitu. Oke, kemudian tadi disebutkan juga ada challenge-challenge. Ada challenge menarik apa nih hari minggu nanti? Oke, nah untuk challenge-nya sendiri tuh, kita ada kayak challenge bikin video gitu sih, kak. Jadi kalau misalnya nih kakak kan dateng tuh ke sana. Nah kakak mau bikin konten gitu di eventnya Wardah. Nah nanti konten yang paling menarik itu bakal ada gift dari kita dan ada tiket konser juga ya kak ya. Itu ada tiket konser nontor, ada hi-fi, terus ada pamukas sama ada malik juga. Terus juga bakal dapet hammers-nya Wardah juga. Betul. Jadi, ya. Masihnya banget, banyak hadiahnya. Betul banget. Banyak seru-seruan gitu kan. Kepada untuk nge-highlight salah satu produk kita sih, kak. Oke. Untuk, ya mungkin nanti akan ini ya, ngobrol lagi juga kan. Aktivitinya kan kita Road to London Fashion Week. Nanti di activity Road to London Fashion Week ini, kita akan membawa produk Wardah gitu ya, untuk dibawa ke sana. Karena salah satu yang kita highlight itu adalah dari color fit dan juga sunscreennya Wardah gitu. Oke. Nah nanti kita akan ada content challenge yaitu swatch and try. Jadi boleh tuh nanti di sana kita sediakan touch up corner, kayak beauty corner gitu. Untuk teman-teman ataupun visitor itu cobain gitu. Produknya si lip paint dan juga si sunscreen itu. After nyobain, boleh bikin konten gitu ya. Keseruan hari ini, udah bikin konten aja, cobain aja. Itu otomatis udah dapet free sunscreen dan juga discount ya. Discount dari kita gitu. Nah nanti untuk best content itu berhak, punya kesempatan untuk mendapatkan hampers dari kita, dari Wardah juga. Plus tiket konser dari manuver gitu. Yang salah satu guestarnya itu tadi, ada hi-fi gitu. Oke, pindah ke Mbak Winda nih Mbak. Setelah tadi banyak challenge-nya nih hari Minggu. Kemudian penasaran juga sih goals apa yang pengen dituju di event tersebut Mbak sebenarnya? Oke, nah untuk goals-nya itu yang pertama memang pasti ya, ningkatin awareness juga. Oke, dan yang kedua itu pengennya, kalau Wardah kan dulu kayak terkenalnya tuh lebih ke orang-orang yang lewasa gitu kan. Tapi kan kita tuh sekarang pengen yang revamp ke apa remaja gitu kan. Nah jadi goals-nya kita tuh pengen ke situ gitu kan. Dan setelah itu juga, kita juga pengen nih bisa bikin event-event lagi selanjutnya. Itu yang lebih menarik juga. Oke, kita nantikan tribunan sama event selanjutnya. Kayaknya yang besok aja kebanyang ramai bakal stick banget gitu kan. Sebab tribunan tercinta produk Wardah. Sedateng ya di kota lama dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 12. Jam 7 sampai jam 12. Habis jam 12 udah hilang nih produknya. Eh, ya. Enggak dong. Masih ya, masih ya. Masih, masih, masih. Oke, kemudian penasaran juga sih kenapa memilih London Fashion Week sebagai trend center untuk event kali ini. Ada apa dibalik udang dibalik batunya? Nah, jadi ngomongin kempen besarnya itu kan kita berawal dari Wardah Beauty Move You yang kita emang semarakan gitu ya selama tahun 2022 ini tuh kita kempennya Wardah Beauty Move You. Jadi, cantik tuh membawa bermanfaatan. Nah, untuk ngajakin generasi muda gitu ya. Karena kita gak pengen cuman yang ngerasain movement ini tuh kayak, misalnya kita pengen ngajakin anak muda juga. That's why kita bikin Wardah Beauty Move You fast gitu. Nah, kenapa kita ngangkat the rise of local fashion, Road to London Fashion Week. Karena nanti di akhir tahun gitu ya kan, insya Allah nanti di bulan September, Wardah akan Road to London Fashion Week gitu ya bareng sama salah satu local brand juga gitu ya untuk kesana gitu ya. Nah, kita pengen ngebawa excitement itu gak cuman dirasakan aja di sana, tapi pengen kita juga bawa ke Semarang. Nah, itu kenapa asalnya kita pilih kota lama juga ya karena memang nuansanya gitu ya. Terus landmarknya juga yang merepresentasikan Semarang itu kan kota lama-lama gitu. Baik, berarti nanti acaranya minggu itu kan kayaknya kalau gak salah ada fashion show juga. Ini model-modelnya dari mana nih, Kak? Oke, nah kalau untuk modelnya kita ada partnership juga dari Beauty Muslimah. Nah, nanti kita ada 10 model dari Beauty Muslimah sama dari Deno Kenang. Itu 8 model ya, Kak ya. Jadi kita dibantu sama Beauty Muslimah dan dari Deno Kenang. Oke, berarti baju-baju semua dari produk-produk lokal ya yang dibawakan. Untuk talk show-nya sendiri ini sangat menarik, tribuners. Terus di sini ada Bu Ita ya, wakil wali kota Semarang. Kemudian ada juga ada Syifa Fatimah, Putri Muslimah Indonesia 2017. Kemudian ada Mbak Vira juga ngisi nanti. Aduh, Mbak Vira juga. Kemudian ada Mbak Risa Maharani, yang inspiring designer juga. Kenapa dipilih? Ada Bu Ita, kemudian ada juga ini Putri Muslimah Busa. Dijelaskan mungkin ke Mbak Winda nih, boleh? Kalau itu mungkin lebih jelas, Pak Vira aja. Oke, Mbak Vira, boleh aja. Kenapa kok yang ngisi saya sendiri gitu? Bukan. Kenapa ada Bu Ita, kemudian teman-teman yang lain juga? Alasannya tuh sebenarnya ini sih Kak, kita punya masing-masing goals gitu ya. Masing-masing speaker yang pertama Bu Ita pastinya mewakili dari pemerintah kota Semarang. Terus kemudian peran sertanya juga kayak masyarakat Semarang nih udah kemana aja gitu ya. Fokusnya dan lain sebagainya gitu tuh lebih ke tokoh yang istilahnya punya apa ya, andil gitu ya. Terus mungkin punya pandangan gitu ya, sebagai tokoh publik itu pasti kita undang dari ibu gitu. Terus kemudian kalau untuk Risa Maharani, itu kenapa kita memilih Kak Risa? Karena kiprahnya beliau gitu ya, yang sudah memang menginspirasi kita juga gitu ya, bahwa anak muda itu bisa banget ternyata untuk berkreasi, dan juga prestasinya tuh banyak banget gitu kan. Nanti kalau misalnya kepo bisa datang ya di acaranya untuk lebih denger gitu ya, sharing. Betulah, berarti memang bener-bener narasumbernya dipilihkan tokoh-tokoh yang mereka punya andil di situ ya, punya power lah bisa dibilang seperti itu ya, untuk mempengaruhi teman-teman juga. Terutama besok ini kan pengennya ini ya, untuk peduli-lebih peduli lingkungan ya, salah satu goals-nya yang pengen dicapai gitu, lebih peduli gitu. Kalau biasanya sampah dibuangin aja, bareng-bareng bisa ditokar cangkangnya, boleh nih dibawah nih. Nanti kan ada sesi beauty sharing session gitu ya, beauty sharing session bareng sama Wardah dan juga Kak Putri Muslimah. Jadi nanti kita akan tutorial makeup, look makeup yang kita peragakan untuk fashion show, kita akan tutorialkan bersama dengan Kak Putri Muslimah. Eh, Putri Kak Siva. Oke, kita nantikan timunus nanti ya. Oke, baik, kemudian rangkaian acaranya ada apa aja sih Kak Muka Binda? Rangkaian acaranya hari Minggu tuh ada apa aja sih, boleh disebutin dong, bener-bener biar tahu. Kalau datang biar, oke, misalnya nih kayak aku nih, minggu ada kegiatan, oke berarti nanti aku datangnya jam-jam-jam-jam, udah tahu rangkaian acaranya gitu, boleh dong. Oke, nah kalau untuk rangkaian acaranya, yang pasti ya Kak Ea itu kan bakal ada talk show tuh, ada talk show, terus juga ada fashion show, terus juga ada sharing session juga ya, bersama Kak Siva. Terus juga bakal ada yang dari komunitas Eko ya, kayak Eko dan lain-lain. Jadi pokoknya temen-temen wajib banget sih datang gitu. Iya, kalau misalnya ngerasa, aduh aku datangnya jam segini aja gitu, di masing-masing jamnya tuh ada momen tersendiri gitu. Jadi mau datang jam berapa aja gitu ya, dari awal sampai akhir, insya Allah gak ngembosenin gitu. Iya, jadi kayak bikin betal ya Kak. Oke, berarti bisa diagendakan dari pagi sampe siap, ya? Biar gak ada yang ketinggalan, biar ngerasain semua keseruannya. Karena experience-nya tuh beda-beda gitu, yang pagi ngerasain apa sih, yang ngerasain apa, sepertinya ngerasain apa gitu. Oke, tadi sempat disebutkan ada beberapa komunitas yang terlibat acara besok ini, boleh disebutkan komunitas apa Kak? Ya, jadi kita disupport juga dari beberapa komunitas, movement, eco-movement gitu ya. Salah satunya ada dari rapel.id, itu nanti kita akan berkolaborasi untuk mengolah si cangkang beauty produknya nanti gitu ya. Untuk bisa menjadi barang yang lebih valuable. Terus kemudian yang kedua, ada dari saparo.id, itu nanti Kak Jemi ya, Kak Jemi Nikolas, dia itu lebih ke fokus untuk upcycling designer. Jadi, apa namanya, limbah-limbah fashion gitu ya. Kayak baju-baju yang mungkin udah gak kepake, ya gitu. Nah, itu dengan tangannya Kak Jemi itu bisa disulop menjadi sesuatu hasil karya yang ternyata tuh bagus. Jadi, upcycling designer gitu. Baik, luar biasa. Mungkin terakhir nih, Kak, boleh disampaikan pesan untuk tribuners biar pada dateng nih. Karena kayaknya diceritain aja tadi, rangkaian acaranya luar biasa sekali. Pasti kayaknya asik. Boleh disampaikan Kak Wida dulu? Oke, nah kalau dari aku ya, yang perlu aku sampaikan. Yang pertama, ini tuh kayak, apa ya, pertama kalinya Wardah ngadain si Wardah Beauty Move Youth Fest. Jadi, kayak pertama kalinya event ini besar di Semarang gitu kan. Jadi, pasti kayak meriah banget ya, Kak ya. Jadi, wajib banget sih dateng. Terus yang kedua, bakal ada hadiah kan, otomatis. Banyak banget hadiahnya, dan siapa sih yang gak pengen dapet free gitu kan dari Wardah. Entah itu free ticket, atau mungkin free hampers juga. Kayak gitu-gitu. Kalau dari Kak Fira, ada tambahan ya? Terus aja nih, teman-teman yang digunakan. Oke, kalau dari aku sih mungkin, apa namanya, sayang banget ya acaranya, Kak. Kalau misalnya untuk dilewatkan. Karena, belum tentu acara ini akan terselenggara lagi di Semarang gitu ya. Dan, memang Semarang ini menjadi salah satu pilihan kota gitu ya, yang bisa diselenggarakan Wardah Beauty Move Youth Fest ini. Gak semua kota itu terpilih gitu ya. Salah satunya ada di Semarang. Jadi, kesempatan ini itu semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Semarang semuanya. Karena memang eventnya itu free, banyak sekali gimik-gimik hadiahnya. Jadi, semoga yang menjadi goalsnya tadi bisa sampai gitu ya, ke teman-teman di Semarang gitu sih paling gitu. Karena belum tahu nih, kalau misalnya mau bikin event kayak gini itu kapan lagi gitu. Jadi, tribuners pastikan kalian datang acara besok hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 di Kota Lama ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Terima kasih Kak Winda dan juga Kak Fira atas faktornya sih. Semoga acaranya nanti berjalan sukses dan macam. Wajib datang ya, Kak? Insya Allah. Lagi-lagi datang pokoknya nanti tribunus kantor ajak siang. Ya, ramai. Baik. Nah, tribuners itu tadi obrolan kita dengan Fira Belani. Beliau adalah market development PT Paragon Wardah Beauty. Dan juga ada Octavina Winda. Beliau adalah beauty promotor Wardah Beauty. Saya Elyn, pamit udur diri. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Jangan lupa! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa!